Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih dengan memenuhi kebutuhan pasar nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia terus berkomitmen mendorong pengembangan tanaman bawang putih yang sudah terbentuk melalui klaster di sejumlah daerah. Kebijakan ini sekaligus sebagai upaya pengendalian terhadap tingkat inflasi, tingkat bawang putih juga termasuk komoditas pertanian yang berpengaruh terhadap inflasi jika harganya berkeculak. Bank Indonesia sangat menaruh perhatian besar terhadap produksi bawang putih mengingat sekarang sekitar 96 persen bawang putih masih diimpor terutama dari Tiongkok. Ditargetkan pada tahun 2021 Indonesia sudah dapat suasembada bawang putih. Dengan memproduksi sendiri bawang putih diharapkan ke depan akan terbebas dari impor, selain itu dari sisi petani kesejahteraan mereka juga dapat ditingkatkan. Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng menyampaikan pihak yang akan terus memberi bantuan teknis terhadap petani bawang putih seperti kerjasama dengan perguruan tinggi. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng mengatakan, meski bawang putih pengaruhnya relatif kecil terhadap inflasi, namun dapat seperti cabai. Di mana kalau terjadi kelangkaan cabai dan naiknya hingga 200 persen dapat menaikkan tingkat inflasi yang dampaknya dapat luas. Seperti diketahui pengembangan kluster bawang putih ini selain dilakukan di Kabupaten Tegal, juga di 7 kabupaten lainnya yakni Magelang, Temanggung, Karanganyar, Batang, Pekalongan, Purbalingan, dan juga Bajar Negara. Di Kabupaten Tegal sendiri saat ini luasan tanaman bawang putih mencapai 492 hektare dengan produksi mencapai 8 ton per hektare yang untuk sementara lebih berfokus terhadap tombibita. Memang relatif kecil ya, tetapi kalau kelangkaan terjadi, naiknya bisa di atas 100 persen menjadi menggeret inflasi ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti di cabai kan sharenya kecil, tetapi kalau cabainya pas nggak ada kelangkaan bisa naik sampai hampir 200 persen. Terima kasih. Itu inflasi bisa naik.